Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas streaming Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Ingin melanjutkan berbagi tentang move transition Jadi kalau sebelumnya kita membahas move transition Dengan aplikasi untuk zoom in, zoom out pada OBS Jadi seperti ini kemarin move transition Tapi kita gunakan untuk zoom in dan zoom out Sudah luar biasa kayak gini Di video yang kemarin ya Bisa digeser kanan ke kiri Bisa digeser kanan ke kiri tanpa kemudian merubah yang namanya lower thirdnya Itu ada di video yang kemarin Sekarang kita akan membahas bagaimana membuat move transition Dan antar scene tapi seolah-olah dia itu cuma terjadi di satu scene Nah seperti itu Nah ini bagaimana cara membuat seperti ini Oke saya sudah membuat ilustrasinya disini di OBS Jadi di OBS ini Anggap aja ini adalah kameranya Terus kemudian ini kamera 2 Ini adalah windows capture dari zoom Ini juga windows capture dari zoom yang peserta Nah ini Nah kita akan transisikan dari posisi ini Kemudian ke posisi yang seperti ini Kita tekan move Nanti dia akan berpindah Nah gitu ya Jadi seperti itu Nah kalau teman-teman melihat susunan dari scene ini Maka kalian teman-teman akan bisa dengan mudah menerjemahkan bahwasannya Move transition itu hanyalah duplikasi dari setiap scene Terus kemudian dipindahkan dengan move transition gitu ya Jadi isinya adalah Isinya adalah source yang sama Jadi ini duplikasi jadi scene utama Diduplikasi menjadi scene 2 Diduplikasi menjadi scene 3 Hanya saja tata letaknya dibuat berbeda Seperti itu ya Jadi scene utama ini yang besar Terus kemudian scene utama 2 ini yang besar Scene utama 3 besar semuanya Terus yang lainnya disembunyikan di sebelah sini gitu ya Nah gitu Jadi konsepnya seperti itu Kalau seperti ini ya sudah selesai videonya gitu ya Tinggal bagaimana teman-teman membuatnya ini aja Oke kita akan membuat step by step Bagaimana membuat konsep dan juga pembuatan template Jadi kita tidak hanya sekedar membuat secara konsepnya Tapi juga template nya itu biar nanti bisa diisi banyak hal Dan kita bisa membuat sekali terus kemudian Tidak perlu mengotak-ngatik lagi Jadi satu template move transition untuk berbagai macam acara gitu ya Oke saya buat dulu new scene nya Kita buat uji coba gitu ya Yang pertama adalah ini konsepnya seperti ini ya Anggap saja ini windows capture ya Ini windows capture dari zoom Nah saya buat ilustrasi nya menggunakan color source Ini biasanya saya gunakan untuk background Tapi kali ini digunakan untuk menganalogikan bahasanya ini adalah Windows capture dari zoom Terus kemudian disini ada color source lagi Warnanya kita buat warna merah gitu ya Nah Nah Seperti ini Jadi berdampingan gini Nah Konsepnya seperti ini Satu lagi deh ya Satu lagi Nah Nah Untuk menambahkan move transition Di Ada di ini ya Di scene transition ini Jadi Sebelumnya Kita install dulu Plugin move transition Sebagaimana video sebelumnya Jadi kita cari disini Move transition Ya Move transition OBS gitu Move transition OBS Nanti kita klik move transition Lalu nanti kita download Nah Download Kita klik download Kita pilih move transition 2.5 gitu ya 2.5 Oke Nah Sekarang Ini ya Kalau sudah di install gitu ya Yang pilih install tadi Jadi nanti akan muncul ini Banyak Banyak pilihan transisi Nah Sekarang saya pilih yang move nih ya Add move Nah add move Kita pilih klik move Terus kemudian Nanti disini kita disuruh untuk Memilih Jenis transition nya seperti apa Kalau Biasanya saya Biasakan aja gitu ya Jadi saya nggak mengutang hati ini Tapi kalau ingin Pilih variasi move transition ya Disini ada pilihannya nih Misalnya ada Cubic Quintic Bounce Nah back Jadi kayak Semacam mantul ya Transisi nya itu Zoom Terus kemudian mantul dan sebagainya Ini kita pilih sini nih Jadi Saya pilih oke ya Langsung saja ya Jadi kalau mau memilih Memilih Misalnya Elah Back Back ya Back ini back Terus kemudian disini juga Cupid nya diganti back Terus kemudian Disappear yang nya Atau menghilangnya diganti back juga gitu ya Jadi saya pilih Jadi saya pilih Cubic Terus kemudian dipilih ok Nah Setelah itu Disini kita tambahkan nih Jadi kita tambahkan Ini Klik Nanti Kalau kita milih transisi ini Ya fit aja Nah Oke sekarang kita cobain ya Konsepnya seperti ini Jadi ini yang ditampilkan yang saat ini tampil di zoom Terus ini yang mau kita tampilkan Misalnya kita rubah seperti ini Nah Nah Jadi saat live streaming Kita bisa merubah Sewaktu-waktu Ini ya Konsepnya seperti ini Terus kemudian kita pilih move Nah Dia akan berubah sendiri Seperti itu ya Terus kemudian kalau misalnya Eh ini kecil aja nih Oh ini yang besar gitu ya Nah Seperti ini Misalnya ini Slide nya Terus ini orangnya gitu ya Nah Kita pilih move Nah Seperti ini Ini namanya move transition Nah Tapi kalau hanya sekedar mengetahui ini ya Tanpa kita membuat template nya Otomatis nanti Kita akan kesulitan Karena setiap acara Kita akan membesar kebecilkan seperti ini Nah Sekarang kita akan membuat template nya nih ya Template nya Bagaimana cara membuat template nya Caranya adalah Caranya kita membuat Wadahnya terlebih dahulu Jadi wadahnya ini Ini kita biarkan ya scene utamanya Kita tambahkan lagi Kita tambahkan Kita namai Misalnya ini adalah Zoom peserta Nah ini ya Zoom peserta itu Windows Capture yang Zoom yang banyak orang itu ya Nah Windows Capture Zoom Yang banyak orang Nah Kita pilih aja ini Kita lustrasikan Color source gitu ya Disini Kita klik Zoom peserta nya Zoom peserta Zoom peserta 01 01 Nah ini ya Oke Nah setelah itu Kita oke Sudah selesai Jadi gini Jadi biarin aja Ini namanya wadah gitu ya Kalau mau kita tambahkan text juga boleh Disini Kita tambahkan text Dan seterusnya Intinya adalah Disini Zoom peserta ini Source nya adalah Boleh macam-macam nanti Oke Kalau misalnya Gak ada peserta nya Kita bisa ganti menjadi gambar gitu ya Kita tambahkan image Atau kita import video Jadi nanti Ini adalah wadah Yang Bisa kita masukkan ke scene sini Nah Oke kita tambahkan lagi Misalnya disini ada Ada Zoom Pemateri Nah untuk pengaturan zoom Pemateri Dan ini Itu harus menggunakan Dual camera Dua Bukan dual camera ya Dua Dua layar gitu ya Nah itu ada di video sebelum-sebelumnya Nah ini Ini zoom Pemateri gitu ya Anggap aja nih Zoom materinya Color source Terus kemudian nih Zoom Pemateri ya Nah ini Ini saya kasih warna Kuning misalnya Atau ya Kuning Oke Biarin seperti ini Kita bisa kasih nama ya Seperti tadi Tambahkan text Terus kemudian Ditaruh disini ya Nah Ini nanti pembahasan Tentang lower third Seperti ini ya Ini pembahasan tentang Ini belum move transition dulu ya Terus kemudian Disini ada Zoom Oh ini ada Kamera ini ya Atau studio Studio 1 Studio 1 kita tambahkan image nya Kita cari image nya disini nih Ini belum saya siapkan Oke kita masuk ke studio Video background studio Nah ini ya Nah ini ada banyak background studio Yang sebenarnya adalah Gambar yang kita Capture dari Pin rest Ya dari google Dari after effect Kita capture Terus kemudian kita Lubangi ke photoshop gitu ya Ya ini Anggap aja ini ya Kita masukkan yang Yang ini Panggung terang Ada dua ini Nah Seperti ini ya Nah Karena kita Yang kita butuhkan adalah Kita perbesar ya Kita butuhkan Orang setengah badan Nah kita perbesar seperti ini Nah Nanti ini kameranya Orangnya setengah badan aja Karena ini kan dikebar kecil Jadi nanti Kalau sudah di Taruh di seperti ini Nanti dia kecil Kalau nggak di Zoom langsung seperti ini Terus studio 2 misalnya Nah Jadi Kita masukkan lagi Image nya ini Kita tambahkan studio Studio 2 nya Misalnya ini ya Nah ini ya Jadi ini Awalnya kayak gini nih Awalnya seperti ini Kita ngambil di Pin rest ya Terus kemudian Kita edit jadi gini Pake photoshop Jadi Ya kalau Yang biasanya Mendesain ya Ini kelihatan ya Ini reading Tapi kalau anak-anak Ya mungkin ya Kiranya ini Gambar Uduh gitu ya Nah ini Oke Sekarang Langsung loh Kita masukkan dulu ya Studio nya Nah Kita abesarkan Biar nanti Langsung Separuh badan mereka Nah ini Oke Nah ini ya Jadi Wadah ini Ini tidak harus diisi dengan Apa Gambar-gambar seperti ini ya Bisa diisi dengan apa-apa Sesuai dengan yang kita butuhkan Sekarang kita ngaturnya di scene ini gitu ya Misalnya ini kita hapus dulu semuanya Nah Kita hapus Terus Kita masukkan Zoom peserta Pemateri Studio 1, Studio 2 Jadi ini Kita masukkan Dengan cara Di source nya itu Kita pilih scene Di Misalnya sini Studio 1 Oke Masukkan Nah ini kita bisa atur sini nih Kita kecilkan Taruh sini Ya kan Ini kan loh Tetap besar kan ini Terus kemudian Tambahkan lagi scene Ada namanya studio 2 Di sini Ini kan kecil ya Nah ini Terus kemudian ditambahkan Lagi Ada scene Pemateri Zoom Pemateri Nah ini Ini Nggak baca rapinya Nah Scene Peserta Nah Lagi Nah Sekarang kita akan Mentransisikan ya Kita akan mentransisikan dari sini kemudian ke sini terus yang lainnya ke sana gitu ya Caranya bagaimana caranya adalah diduplikasi Jadi kita duplikasi dari scene ini Kita duplikasi Kita klik kanan Kita pilih duplicate gitu ya Terus kemudian kita pilih Oke Nah kita taruh atas Nah terus kemudian Setelah itu baru kita ubah Kita ubah ini seperti ini Kita ubah misalnya ini kecil Nah ini ya kecil Terus kemudian yang ini adalah yang besar Nah ini yang besar Nah ini Ini turun misalnya Terus kemudian ini ke sini Terus ini ke atas sana Nah gitu ya Nah jadi kalau misalnya nanti ditransisikan dari scene 2 ke scene Scene 1 ke scene 2 Karena sumbernya sama ya Dia seolah-olah berpindah gitu ya Jadi gini Nah gitu ya Nah konsepnya seperti itu gitu ya Sudah selesai Jadi tinggal tadi move transition nya Gitu Kalau mau menambahkan move transition yang versi lain misalnya Ya kita tambahkan aja disini Kita tambahkan lagi Kita pilih add move lagi nih ya Add move Misalnya move transition 2 Nah kita ubah misalnya ini kita pilih yang back Ini ya back Terus kemudian kita pilih back Nah kita pilih back Nah kita pilih back Disabernya back Terus kemudian kita pilih ok Nah seperti itu Maka kita nanti disini kita tambahkan Plus Jadi setelah kita membuat disini ya Move 2 ini Disini kita pilih plus Terus kemudian kita pilih klik move 2 Lalu move 2 ini kita ganti waktunya menjadi Wah kan terlalu cepat ya Move 2 ini kita ganti waktunya menjadi 1500 Kita enter Nah kita klik luarnya Seperti itu Jadi Dia nantikan seperti ini Nah gitu ya Nah ini kan beda kan dengan ini ya Nah ini kan smooth Kalau ini kan ada kayak mundurnya Mundur terus kemudian maju Nah itu Variasi dari move transition Tapi jangan lupa ini kembalikan lagi ke Ke fade gitu ya Biasanya saya tambahkan 1500 Intinya Biar lebih halus gitu ya Tuh Jadi kalau ini transisi biasa ya ini Fit Nah Jadi seperti itu Terus kemudian kemarin ada yang bertanya tuh tentang Override 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 transition Kalau override transition itu Berfungsi Setahu saya adalah berfungsi ketika Kita menggunakan mode Bukan studio Tapi studionya hilang Jadi seperti ini ya Nah kalau kita klik dia akan berpindah seperti ini ya Override Nah kalau ingin masing-masing scene itu Kita tentukan Kita tentukan Transisinya itu Kita menggunakan override gitu ya Jadi klik kanan Terus kemudian transition overridenya Misalnya kita pilih move 2 Jadi untuk scene 2 nanti Transisinya menggunakan move 2 Untuk scene 1 Maka transisinya menggunakan Transition override menggunakan move saja Nah gitu ya Terus kemudian kita pilih ini Ini Nah karena ini kok terlalu cepat ya Ini klik kanan lagi Transition overridenya Kita ganti waktunya Nah 1500 Ini hilang Ya 1500 Ini Kita hapus 1500 Nah oke Terus kemudian ini Kita ganti juga waktunya Transition override Ini berlaku untuk apa Untuk Ini ya Kalau misalnya studio mode gitu ya Aduh 1500 Nah itu Nah udah Ini Nah seperti ini Studio mode Tapi saya lebih suka yang Oh bukan studio mode ini ya Ini langsung biasa Saya lebih suka yang pakai studio mode gitu ya Ini belum di klik Move nya udah ini Nah udah Saya pilih studio mode aja gitu ya Jadi kalau move transition itu Override itu berarti dia itu menindas gitu ya Jadi Ditentukan langsung Misalnya kalau seperti ini scene 2 Maka transisi Dia nanti akan jadi langsung Nah Dia sudah Kita gak perlu Lagi Apa Klik move 2 Tapi Misalnya short card nya adalah transisi tuh Short card nya disini ya Kita pilih setting Terus kemudian kita pilih Short card nya itu Hot gain nya adalah Transisi itu Hot gain nya adalah Misalnya Bintang seperti ini Nah itu ya Di ok apply Jadi kalau misalnya Saya pilih scene 2 Terus kemudian saya klik ini Oh scene 1 Terus saya klik ini ya Ini berpindah biasa Tapi kalau saya pilih scene 2 Saya klik ini Dia langsung Berpindah Jadi Override itu Intinya adalah Dia itu Menentukan Masing-masing Dari scene Transisinya itu apa gitu ya Jadi masing-masing scene itu Bisa kita tentukan transisinya Dengan Override Tapi Saya gak milih Override ini ya Jadi Di scene 1 kan aja Karena memang nanti Biar bisa fleksibel Kita milih apa gitu ya Nah seperti itu Kalau misalnya pengen Override ya silahkan Kasih misalnya Di to move Terus kemudian Ininya Kita pilih yang Move Move to Terus kemudian disini ada Move to Nah ini ya Jadi Dikini kan Lalu hilang Sama Soalnya ya Nah Dia langsung berpindah Padahal Ininya fade semuanya Karena memang sudah ditentukan tuh Nah Ya Seperti itu Nah Jadi ini defaultnya bukan lagi menjadi fade Tapi defaultnya adalah Default transisinya adalah Override ini adalah Yang kita tentukan Nah ini ya Ya Monggo kalau misalnya mau Maka ini Ya Nanti kalau misalnya Maka yang lain ini diganti Move gitu ya Kisah gitu Nah Jadi default transisinya adalah Ingin merubahnya Ingin merubah default transisinya ada di Transisinya override Oke Kita pilih transisi Dia langsung jadi back Nah itu ya Jadi seperti itu Move transition Berkaitan dengan move transition Nanti bisa di utak AT Dan sebagainya gitu ya Jadi bapak ibu bisa Mencoba di rumah Kalau misalnya ada kurang jelas Bisa ditanyakan Selain ini saya akan membuat video Bagaimana membuat konsep Dari Apa itu Lower throat gitu ya Jadi Karena banyak sekali Bukan banyak sekali ya Sering sekali Dulu saya sebelum Memahami ini tuh Membuat Lower throat itu Terjadi banyak kesalahan gitu ya Oke Jadi ini Jom peserta dan sebagainya Ini bisa diisi dengan Gambar lain-lain Ya tambah tambahin Oke Sekitu saja dari saya Mohon maaf ada kurangan dan kegelapan Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih